Asosiasi Peternakan Kelinsi Kebumen menyalenggarakan buka puasa bersama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kebumen Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. APKK itu sendiri adalah organisasi non-profit yang beranggotakan peternak-peternak kelinci di Kabupaten Kebumen yang punya visi memposisionakan komoditas ternak kelinci sebagai penyedia protein alternatif yang insya Allah sehat, halal dan bergisi. Sedangkan misi dari APKK adalah mengintegrasikan semua pelaku bisnis di industri kelinci menjadi satu kesatuan yang terintegrasi sehingga menjadi sebuah industri yang berbasis kepada sistem ekonomi kerayatan. Stakeholder atau pelaku di industri kelinci ini meliputi peternaknya itu sendiri, kemudian pengepulnya, kemudian industri pakannya, kemudian pelaku usaha di bidang kuliner dan juga pemodalnya. Saya mewakili Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengucapkan terima kasih karena pada acara hari ini kami diundang oleh APKK ini untuk buka puasa bersama. Di sini sambil buka bersama kita bisa membicarakan hal-hal terkait dengan produk-produksi dari ternak kelinci beserta ikutannya sampai ke pengolahannya sehingga kami bisa ikut nantinya merencanakan bagaimana program mendatang untuk pengembangan ternak kelinci di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya APKK kita jadi tahu bahwa sebenarnya ada peternak kelinci di Kabupaten Kebumen karena memang Kabupaten Kebumen bukan merupakan unggulan untuk ternak kelinci, kita anggulannya adalah sapi potong, namun dengan adanya pengembangan atau perkembangan ternak kelinci nantinya akan lebih menyemarakkan produksi ternak di Kabupaten Kebumen. Saya dari Om Organik, Ku Ira, menyampaikan terima kasih sekali di malam hari ini kebetulan kami berbuka puasa bersama Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen dan dihadiri dari Dinas Distapang Kebumen. Alhamdulillah ini berkah buat kami karena kami pribadi selain anggota Asosiasi Peternak Kelinci juga punya resto, jadi dari Asosiasi Peternak Kelinci itu produk turunnya ada di tempat kami seperti sate, terus olahan lainnya seperti abon juga sudah ada, sempolan, tahu, basonya dan lainnya gitu. Alhamdulillah berkah sekali. Dan kebetulan dari Dinas Distapang itu memang sudah lama menantikan untuk bisa berkunjung di tempat kami, Om Organik. Sudah menyampaikan program-program yang seharusnya dan yang kita harapkan bermanfaat untuk Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen. O2, banyak sukses mulia!